Terima kasih. Hai hai guys, salut teman-teman online aku, apa kabar nih kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, buat yang lagi sakit semoga lokas diberi kesembuhan, amin. Kali ini aku mau ajak kalian, ini tuh keliling hotel atau keliling tempat aku nginap ya teman-teman. Jadi judulnya ini apa ya, bukan room tour tapi hotel tour termasuk dari kamarnya sama lingkungan-lingkungan sekitar tempat aku nginapnya. Ini tuh aku spill dulu ya, tadi namanya udah ada ya di awal, namanya Inco Fabric. Ini tuh sejenis villa tapi bukan villa, hotel tapi ini juga bukan hotel juga. Ini tuh kayak semacam ada komplek penginapan gitu ya teman-teman. Ada yang bentuknya villa, ada yang bentuknya kamar kayak hotel. Jadi ada berbagai pilihan buat teman-teman kalau emang kalian mau nginap atau mau main-main di daerah puncak. Tapi ini belum sampai ke puncak yang atasnya ya teman-teman. Ini tuh masih di daerah Megamendung atau daerah bawah-bawahnya Cisarua. Ini aku tadi dari kamar mau coba jalan keliling, mau lihat-lihat keadaan di sekitar tempat penginapan. Karena ini tuh termasuk murah menurut aku dan suasananya juga gak terlalu bising dari jalan raya. Ini agak masuk ke dalam tapi bener-bener tempatnya itu nyaman, sejuk dan enak buat jalan pagi. Ini aku bangun pagi, mau coba jalan keliling karena aku sampai di tempat penginapannya itu malam. Jadi kalau malam tuh gak terlalu kelihatan ya karena kan gelap dan banyak pohon-pohon. Jadi lampunya juga ketutupan pohon-pohon. Ini aku lagi jalan, ada beberapa bangunan juga yang baru dibangun. Mungkin ke depannya ini bisa buat jadi aula atau tempat penginapan lagi ya. Karena aku lihat ada yang bentuknya kayak segitiga-segitiga gitu temen-temen. Kayaknya lucu deh. Itu kalau dijadiin sebagai tempat penginapan. Nah ini nih yang aku bilang bentuknya segitiga. Terus tadi kan dari arah kamar jalan tuh ada yang tangga ke bawah. Nah ini aku mau lihat yang ada di bawah ini. Karena kalau dari atas tuh kelihatannya kayak komplek perumahan. Yang bagus-bagus. Dan ini tuh kotets namanya kalau gak salah. Kotets tuh jadi kita kayak sewa satu rumah. Isinya dua kamar ya temen-temen. Di bawah ini ada kayak semacam kafenya. Atau restonya gitu. Buat temen-temen yang mau jajan. Beli cemilan, beli popmi biasanya kan. Kalau nginep-nginep bisa disitu ya temen-temen. Ini aku keliling. Kotetsnya juga ada lumayan beberapa. Yang bagus. Dan muat banyak orang pastinya. Ini aku jalan. Di belakang kotetsnya ini tuh ada kolam renang sama taman. Buat anak-anak gitu ya temen-temen. Untuk harganya nanti aku bakal spill. Di akhir video. Jadi temen-temen tonton videonya sampai akhir ya. Oh iya sambil videonya diputer. Aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Buat temen-temen semua yang udah selalu support aku. Udah selalu dukung aku. Dengan menonton video-video yang aku upload. Jangan lupa setelah videonya ditonton. Di like. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Nanti aku bakal sempetin. Mampir ke channel temen-temen semua. Biar kita maju bareng. Sukses bareng. Nah ini tadi kan udah ke area kotets. Sekarang aku mau lihat. Ke area villa. Ini tuh kayak satu rumah. Isinya ada beberapa kamar. Mungkin ini untuk rombongan gitu ya temen-temen. Kalau ini bisa dibilang villa. Soalnya ini tuh gede banget. Dan di belakangnya juga masih ada kolam berenang. Nah ini pemandangannya sejuk banget. Jauh dari kebisingan jalan raya dan kendaraan. Nah terus ini pemandangan dari kamar. Dari teras kamar yang aku sewa. Ini pemandangannya tuh langsung ke arah kotets. Dan ada pemandangan bukit-bukit gunung gitu ya temen-temen. Ini aku sewa yang tipe family room. Jadi satu kamar itu isinya ada 4 single bed. Di dalamnya juga udah lengkap banget. Ada TV. Ada kulkas mini. Ada lemari baju. Lemari pakaian. Terus ini juga kasurnya ada 4. Setiap kasur itu kita kayak dapet colokan gitu ya temen-temen. Jadi gak usah khawatir buat temen-temen yang bawa handphone. Takut handphone-nya lo bet. Kamarnya juga udah pake AC. Ini kamar mandinya ada 2. Ada yang khusus mandi sama yang toilet. Dan disini juga ada water heater ya temen-temen. Jadi gak usah takut kedinginan. Kalau mandi di area puncak ini. Karena udah ada water heater jadi bisa mandi pake air hangat. Nah ini dia harga-harganya temen-temen bisa pause videonya atau screenshot ya. Buat referensi temen-temen semua. Kalau bingung pengen healing ke daerah puncak. Yang dingin-dingin mau nginepnya dimana. Kalian bisa nginep disini ya temen-temen. Oke deh. Sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.